Bisa dilaporkan hari ini saya berada di perumahan kawasan Batan Indah, di tempat ditemukannya zat radioaktif CS137. Saat ini proses clean up masih terus berlangsung, sejumlah petugas dari Batan dan Bapak Petan masih bertugas untuk melakukan pembersihan di area TKT. Bisa dilaporkan sudah 306 drum yang dibawa dari lokasi ini, titik kedalaman untuk penggalian tanah dan vegetasi yang diambil hingga saat ini sudah mencapai 1 meter. Saat ini sejumlah alat berat berupa eksavator dan folklip juga petugas masih terus melakukan pengerukan untuk tanah-tanah dan vegetasi yang nantinya akan dibawa ke pusat teknologi limbah radioaktif di kawasan Pusbitek. Pemirsa untuk proses clean up ini, clean up hari ke-8 ini dijadwalkan, masih akan terus berlangsung sesuai jadwal 20 hari masa kerja untuk proses pembersihan lahan terpapar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.